Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, di dalam patuah-patuah tarjih tanya jam agama, itu ditanyakan bahwa ketika seorang jejaka dan seorang gadis sudah mengingkat janji akan mendirikan rumah tangga, tetapi keluarga keduanya tidak menyetujui, sehingga keduanya lari ke tempat lain dan minta dinikahkan dengan wali hakim. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum nikah lari tersebut? Maka di dalam patuah-patuah tarjih tanya jawab agama, itu diterangkan bahwa bagaimana hukum melakukan kawin lari? Terlebih dahulu kita ketahui bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia menurut persetujuan atau kesepakatan ulama Indonesia dikumpulkan dalam suatu kumpulan hukum Islam yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, kumpilasi itu agar disebarluaskan untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memperdukannya. Hukum-hukum Islam yang dimuat dalam kumpilasi tersebut merupakan hasil kesepakatan alim ulama Indonesia tentang hukum yang didasarkan kapal Al-Quran maupun As-Sunnah baik secara langsung maupun tidak, yang tidak langsung dilakukan dengan ejetihad secara kolektif atau disebut ejetima' jemi. Pasal 2 dari kompilasi menyebutkan bahwa perkawinan tersebut atau perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di pasal ketiga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sekinah, mawadah, dan warohma. Kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan ibadah. Perkawinan adalah bertujuan menciptakan keluarga sekina dan perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Barangkali dari ketiga kriteria tentang perkawinan di atas dapat dijadikan tolak ukur apakah kawin lari termasuk yang islami atau tidak. Bukan hanya dari segi hukum tapi juga dari segi akhlak. Apakah perkawinan lari dapat dikriteriakan sebagai ibadah? Apakah perkawinan lari dapat dikriteriakan untuk mewujudkan keluarga sekina? Karena tentu saja kita tidak dapat berkata bahwa kawin lari termasuk ibadah dan bertujuan membina keluarga sekina kalaupun perkawinan lari itu adalah hanya untuk memenuhi tuntunan jasmania. Tegasnya hanya durungan napsu remaja yang kurang direnungkan akibatnya. Demikian juga sukar dinilai perkawinan lari itu baik. Dan untuk membina keluarga sekina, kalau perkawinan itu sendiri dilakukan dengan harus memecah ketenangan keluarga masing-masing calon suami istri. Baringkali dapat dikatakan, boleh kalau dalam keadaan terpaksa, seperti orang tua, kedua calon suami istri tidak mengizinkan, padahal tidak ada alasan syargi yang melarangnya. Seperti karena calon suami atau istri tidak kaya dan sebagainya, padahal dari segi agama tidak ada masalah. Bahkan akan menjadi masalah kalau dibiarkan atau dihalangi. Misalnya akan terjadi pelanggaran hukum agama, seperti kumpul kebuk dan sebagainya. Hal ini patut menjadi renungan orang tua dengan mengambil makna, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad yang intinya, apabila ada seorang yang melamar gadis padahal agama dan ahlak pemuda itu baik, Nabi memerintahkan agar orang tua wali mengawingkan anak ganesnya dengan pemuda itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara dari segi hukum, sah dan tidaknya perkawinan tersebut dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam, disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah empat, yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan keempat ijab serta kobul. Jadi kalau terpenuhi empat hukum ini, perkawinan lari dapat dinyatakan sah. Yang menjadi persoalan dalam kasus kawin lari adalah soal wali. Dalam pelaksanaannya, biasanya kawin itu dilakukan oleh wali hakim. Sementara menurut pasal 23 kompilasi disebutkan, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau waib, atau adlal, atau enggan. Jadi kalau terjadi kawin lari dan dinikahkan oleh wali hakim, yang memang beralasan kebolehannya wali hakim, menikahkan calon suami istri yang tidak memenuhi syarat dan rukun, pernikahan tersebut dapat dianggap atau dapat dikatakan sah. Kesimpulannya kawin lari yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan lari bukan semata-mata karena untuk melampiaskan nafsu dan kehendak kedua calon suami istri, tetapi dalam rangka untuk membina keluarga sejahtera dan menyelamatkan diri dari perbuatan maksiat, tidak bertentangan dengan jiwa agama Islam. Perkawinan lari yang menurut syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi lari karena menghindari atau menjauhi orang tua atau wali yang utama dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau alasan orang tua memang tidak benar, dapat dikategorikan kawin lari tersebut sah tetapi kurang baik. Mestinya ditunggu sampai orang tua sadar akan kekeluarannya sehingga mengizinkan untuk menikah. Kalau alasan orang tua baik dan benar, sekalibun perkawinan sah, perlaksanaannya itu termasuk perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.